Halo, selamat datang kembali di channel bermatematika Kembali dengan serial Sajian Harian UTBK di bulan Ramadan Sahur Kita kembali akan Membahas soal Soal-soal UTBK Kali ini kita melanjutkan dengan Soal UTBK tahun 2016 ya Soal TKPA Tes Kemampuan Potensi Akademik dulu namanya Sekarang sepertinya berubah ya Oke, kita Bahas bersama-sama Let's go Oke Nanti kita putar di akhir Oke Diberikan fungsi Fx Ax-B dan Gx Cx tambah B Dengan ABC adalah Bilangan-bilangan real positif Syarat agar Fgx lebih besar dari Gfx Saya Suka soal-soal tahun 2016 Fgx apa? Fgx F Dari Cx Tambah B Ya Berarti apa? F F-nya begini Jadi A dari Cx Tambah B Kita gantikan Cx-nya dengan ini Substitusikan ini ke x Jadi begini Ini sama dengan Cx Ini sama dengan Cx 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 ditambah B kurang B kurang BC Ini B Kemudian C kali min B adalah min BC Mereka bilangan real positif Mereka bilangan real positif Jadi ini Fgx Lebih besar dari Gfx Kalau ini lebih besar dari Ini Nah keduanya sama-sama mengandung Si Ini Ini bisa kita Kurangkan dari kedua ruas Atau dengan bahasa yang Lebih populernya Kita coret dari kedua ruas Maka Ini Lebih besar dari ini Terjadi Jika dan hanya jika Yang ini Lebih besar dari ini AB kurang B Lebih besar Dari B Kurang BC Oke Kita coba sederhanakan Ingat B-nya Merupakan bilangan real positif Kita bisa Bagi kedua ruas Dengan B Jadi B-nya bisa Dicoret Istilah Lebih populernya Lagi-lagi Jadi A kurang 1 Ini Bagi dengan B Coret B-nya Ini coret B-nya 1 Kurang C Pindah ruas Kesini A tambah C Lebih besar dari 2 Jadi jawabannya adalah C Kita lanjutkan Dengan soal berikutnya Oh Mana nih Soalnya Oke Jika fungsi F dan G Mempunyai inverse Dan memenuhi Ini Maka F inverse X Sama dengan Oh Menarik Sekali Oke Oke Kalau F2X Seperti ini Maka F Pengenya apa F inverse X F inverse X Oke kita lihat dulu F X Apa nih Nah atau Apa FZ lah Gini Misalkan ya Kenapa Pake FZ Ya biar anda Nggak bingung aja Berarti Agar ini Z Agar ini Jadi Z X-nya harus Setengah Z Ya Ganti X-nya Dengan setengah Z G dari Setengah Z Kurang 3 Oke Maka F inverse X Jadi kaitannya Antara F inverse Dengan G inverse Ya Oke Ini kita Hapus dari lagi Ya Ini soal Soal yang Sangat-sangat Bagus Kembali saya Memuji soal Tahun 2016 Oke Kalau F2X Sama dengan itu Kita tulis sebagai FX aja ya Alih-alih Sebagai FZ Yang tadi Barusan kita hapus FX-nya Berarti Agar bisa dapat FX X-nya diganti Dengan Setengah X Ganti juga Setengah X Di situ G Setengah X Kurang 3 Oke Ini Akan kita baca Sebagai G dari HX Dengan HX-nya yang Di dalam Oke Nah sekarang Kita akan cari dulu H inverse Kenapa kita Ingin cari H inverse Karena Kalau kita Hitung F inverse X Nah ini kan G bundaran H inverse Dia akan Sama dengan H inverse Dari G inverse X Gitu Ya jadi Urutannya ditukar Kalau kita Inverse kan Jadi kita perlu Nyari H inverse X Gimana Cara nyari H inverse X Anda bisa pakai Metode yang Standar Ya sama dengan Ini Kemudian kita Solve Untuk X Atau Kita bisa Gunakan Sifat bahwa Kalau H dikomposisikan Dengan H inverse Hasilnya X H Sama dengan H H inverse X Sama dengan Setengah H inverse X Kurang 3 Pindahkan ke sini X Tambah 3 Sama dengan Setengah H inverse X Berarti H inverse X Adalah 2X Ditambah 6 Nah sekarang Dari sini Kita dapatkan F inverse X Sama dengan H inverse Ini Berarti sama dengan 2 dikali X nya digantikan Dengan G inverse X 2G inverse X Ditambah 6 Nah Jawabannya adalah Keren Soal yang Keren Oke Soal berikutnya Soal matrix Matrix Oke kita punya Matrix P Ini Dikali P Dikali 0 1 Sama dengan 1 2 Ini Dikali P Dikali 1 1 Sama dengan 2 1 Oh keren Keren Ya soal 2016 Apa Enggak 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 Ruwet Gitu Tapi dia Konseptual Ini kita sebut Sebagai A dulu Biar memudahkan Jadi A dikali P Dikali Ini Sama dengan Ini Nah itu Kalau 2 informasi Ini digabungkan Jadinya gini Kali 0 1 Kemudian yang Satunya lagi Dikali 1 1 Sama dengan Kolom pertama Kemudian kolom Kedua Gini Ya Bagus sekali Soalnya Nah Determinan ini Kali determinan ini Kali determinan ini Sama dengan Determinan ini Determinan A Berapa? 1 Dikurangi 2 Min 1 Kali Determinan P Dikali 0 Kali Min 1 Kali Min 1 Sama dengan 1 Kali Min 4 Min 3 Ya Nah berarti Determinan P nya Ya harus sama dengan Ini Min 3 Keren Keren Suka sekali Saya soal 2016 Ini Oke kita lanjutkan Dengan nomor Berikutnya Misalkan UK dan SK Betul-turut Menyatakan Suku ke K Dan jumlah K Suku pertama Suatu barisan Aritmetika Jika Penjumlahan ini Sama dengan 72 Maka S13 Adalah Oke ini Dia Loncat-loncat Dua suku Dua suku Ya Oke Oke Berarti sebetulnya Kita Punya Apa Barisan Aritmetika Yang Baru Yang Terima Oke katakanlah U2 nya sama dengan Atau kita pakai cara yang mudah aja Danyanya S13 ya S13 Oke kita pakai ini aja deh Common sense aja ya Kalau kita punya barisan aritmetika Suku pertamanya A Kemudian bedanya adalah B Maka suku berikutnya adalah A tambah B Jadi loncat 1 ya Berarti yang ini A tambah B Kemudian ini adalah A tambah 3B Oke jadi kalau kita lihat ini semuanya ada Kita akan menggunakan A sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya ada 6 buah A Oke Kemudian dari sini kita akan dapatkan 1 buah B Yang ini 3 Oke jadi kita bisa faktorkan B nya B Ini ada 1B Ditambah 3B Tambah 5B Tambah 7B Tambah 9 Tambah 11 Ini sama dengan 72 Ini sama dengan 72 Sepertinya kurang informasinya Ada rada-rada aneh ini Oke Kalau kita jumlahkan ini Oke kalau kita jumlahkan ini 4, 9, 9, 16, 25, 36 Ya 6A ditambah 36B Sama dengan 72 Dan ini sebetulnya ada banyak kemungkinan ya Kecuali kalau yang diminta A dan B nya positif Akhirnya ini rada kurang lengkap soalnya Ya Jadi kan informasi ini itu Coba kita baca lagi apakah ada informasi lain? Enggak ini cuma definisi UK dan SK Kemudian kita hanya punya informasi ini saja Ya Ini Tidak lengkap Ya soalnya Nah kalau tidak lengkap seperti ini gimana? Ya Anda Mencoba Untuk Memahami yang buat soal Kira-kira apa maksudnya Atau Anda tinggalkan Ya Nah biasanya yang buat soal itu terpaku dengan Apa Ya bukan hanya yang buat soal saja Tapi Kebanyakan Dari kita terpaku Untuk bekerja dengan bilangan Bilangan Bulat positif Ya Jadi kalau Misalkan Kita batasi Bilangannya Bilangan bulat positif Ya B nya Enggak mungkin 2 atau lebih Karena kalau 2 atau lebih Ini akan lebih dari 72 Jadi B nya harus 1 A nya harus 6 Gitu Ya Tapi Sebetulnya Tidak boleh kita mengasumsikan hal Seperti itu Bisa saja B nya 2 A nya 0 Ya Apa yang Melarang Ini akan tetap betul Penjumlahan ini Sama dengan 72 Ya Oke Jadi Kalau A Sama dengan 1 Eh 6 B nya sama dengan 1 Oh tapi tanyanya S13 ya Oke 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 Mungkin Mungkin bisa Oke kita lihat S13 itu S13 itu apa S13 itu Hmm S13 Gimana Kalau pakai rumus yang Standar Oke Oke Saya rada lupa Rumusnya Yang jelas Sn itu Kayak gini N per 2 Ya N per 2 Dikali 2 A Tambah N min 1 Kali B Oke sepertinya Sepertinya Gak salah Sepertinya Gak salah Ini 13 per 2 Kemudian 2 A Ditambah Keren 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 Suka banget Dengan soal Tahun 2016 Nah Ekspresi 2 A Tambah 12 B Ini Kita dapatkan Dengan Membagi 3 Ini Ya Jadi 2 A Ditambah 12 B Sama Dengan 24 Keren Bingit Yang bikin Soal 13 Per 2 Kali 24 13 Kali 12 Lumayan Hots Ini Hots 130 Ditambah 26 156 Oke Betul 130 Ditambah 26 Keren 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 Hampir Saja Saya Terjebak Oke Bagus 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 Nice 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 selamat menikmati berikutnya titik X, Z terletak pada segitiga ABC sehingga AZ sama dengan A, Y AZ sama dengan A, Y B, Z sama dengan B, X C, X sama dengan C, Y oke jika BC, C, A, A, B berturut-turut adalah BC, C, A adalah ABC ini adalah A B C kecil maka 2 A, Y sama dengan oke let's find out oke kita lihat bahwa A, Y ditambah Y, C sama dengan B AZ tapi AZ ditambah Z, B tapi AZ itu sama dengan A, Y ya ini A, Y A, Y ditambah Z, B sama dengan C kemudian B, X B, X itu sama dengan Z, B ditambah X, C X, C sama dengan Y, C sama dengan A oke kita ingin oh nice 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 keren keren kok saya ingin niput keren keren terus ya kalau ini dijumlahkan maka kita punya 2A, Y ditambah Y, C ditambah Z, B sama dengan B tambah C tapi ini Z, B tambah Y, C muncul disini ini adalah A berarti 2A, Y sama dengan B tambah C dikurangi dengan A keren sip oke kita lanjutkan seorang siswa mengikuti 6 kali ujian dengan nilai 5 ujian pertama adalah 6, 4, 8, 5, dan 7 jika semua nilai dinyatakan dalam bilangan asli yang tidak lebih besar dari 10 dan rata-rata 6 kali ujian lebih kecil dari mediannya maka nilai ujian terakhir yang mungkin ada sebanyak wow bagus bagus sekali oke kita lihat mediannya gimana kita urutkan 4, 5, 6, 7, 8 ya keren sekali ini ini sisanya yang X itu kita tidak tahu dia bisa saja dimana-mana disini ya tidak lebih besar dari oke rata-rata 6 kali ujiannya lebih kecil dari mediannya oke ini sementara nah ini sementara berapa ini kayak rata-rata dari 5 ujian ini 6 ya 6 oke misalkan si angka yang terakhirnya itu dia nilainya 6 6 6 plus X dengan X nya boleh negatif ya X nya boleh negatif jadi kalau 6 plus X dia akan wow ini saya harus merenung sebentar oke kita tinjau sebagai berikut ya pertama kita lihat kalau si ujian terakhirnya itu 6 atau 7 ya 6 atau 7 oke kalau dia 6 oke ini X aja ya ujian terakhir X kalau X nya 6 berarti dia simpennya di mana disini ya kalau X nya 6 maka si mediannya itu akan 6 tambah 6 dibagi 2 karena 2 data di tengahnya adalah 6 dan 6 mediannya adalah 6 rata-ratanya juga 6 ya karena tadi ya kalau mau anda hitung semua lagi itu data-ratanya akan 6 jadi kita sudah hitung rata-rata tanpa si X itu sudah 6 kalau X nya juga 6 rata-ratanya akan tetap 6 nah dan ini tidak memenuhi syarat kenapa tidak memenuhi syarat karena si rata-ratanya itu persis sama dengan median ini tidak memenuhi syarat kalau X nya sama dengan 7 di sini di sini berarti si mediannya 6 tambah 7 dibagi 2 13 bagi 2 6,5 sedangkan rata-ratanya penjumlahan ini semua plus 7 ini tadi 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 6 30 ya ini jumlahnya 9,15 ya 37 37 per 6 sama dengan 6 ditambah 1 per 6 1 per 6 lebih kecil dari setengah lebih kecil rata-rata 6 kali hujan lebih kecil jadi 7 memenuhi syarat oke oke nah sekarang kelihatannya apa kelihatannya kalau X nya lebih besar dari 7 ya X nya coba dulu deh 8 kalau 8 apa bedanya 8 mediannya tetap segini rata-ratanya cuma nambah 2 per 6 8 juga benar ya kalau 8 mediannya tetap 6,5 kemudian rata-ratanya tadi kalau 7 jumlah totalnya 37 berarti kalau 8 jumlah totalnya 38 sama dengan 6 tambah 2 per 6 oke berarti masih 9 masih bisa juga ya karena nanti rata-ratanya adalah oh enggak kalau 9 dia rata-ratanya menjadi 6 ditambah 3 per 6 itu akan persis sama dengan yang ini oke jadi yang lebih dari 8 enggak boleh ya X nya enggak boleh lebih dari 8 karena kalau lebih dari 8 rata-ratanya mediannya akan tetap 6 dan 7 sedangkan rata-ratanya akan lebih besar sama dengan 6,5 oke nah sekarang kita lihat ke bawahnya 6 kalau X nya 5 oke berarti si mediannya adalah 5 tambah 6 per 2 oke setengah sedangkan rata-rata sama dengan berapa tadi jumlah ini adalah apa tadi 9 15 22 30 ya eh ya 30 30 tambah 5 per 6 35 per 6 sama dengan 6 dikurangi 1 per 6 ini masih 5 5 per 6 ya oke kalau lebih kecil dari kalau lebih kecil dari 5 ya kalau lebih kecil dari 5 si mediannya 5 dan 6 ini dari 5 dan 6 ini jadi kalau kurang dari 5 mediannya tetap sama 5 setengah oke X kurang dari 5 ya kalau X nya kurang dari 5 jadi 4 atau ke bawah maka si data tengahnya adalah 5 dan 6 ini kita lihat untuk X berapa apakah ada X yang menurut seperti ini mediannya tetap sama dengan 5 setengah sedangkan rata-ratanya adalah 30 ditambah X per 6 ya oke X nya boleh 1, 2, 3, 4 ini ini kita kita tersetkan 5 ditambah X per 6 nah agar agar dia kurang dari mediannya ini si mediannya kita tuliskan sebagai 5 ditambah 3 per 6 berarti si X nya boleh 1 atau 2 ya X nya 1 atau 2 akan jalan rata-ratanya akan lebih kecil dari ini gitu ini juga kayaknya seperti tadi juga ini kalau X nya jadi yang langkah ini bisa kita lebih sederhanakan atau gak usah lah jadi yang mungkin adalah 7 8 1 atau 2 ada 4 kemungkinan top eh soalnya oke lanjut soal berikutnya kita tanggung coba selesaikan aja soal untuk tahun 2016 ini ada masih 3 soal lagi diketahui F X sama dengan X kuadrat tambah A X tambah B jika F B plus 1 sama dengan 0 dan F X tambah B per X limitnya sama dengan min 1 maka A tambah 2 B sama dengan keren 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 oke jadi ini kalau kita lihat bentuknya yang bawah menuju 0 nah satu-satunya cara agar limitnya ada yang atasnya juga harus menuju 0 nah karena F nya itu fungsi yang continue limit dari ini jadi limit X menuju 0 dari F X tambah B ini sama dengan F B dia harus sama dengan 0 ya nah berarti apa si si polinom ini akar-akarnya adalah B dan B plus 1 karena FB plus 1 sama dengan 0 FB sama dengan 0 ya nah kita ingat bahwa A apa coefficient X adalah minus jumlah akar-akarnya jadi minus B ditambah B plus 1 sama dengan A ya kemudian perkaliannya B dengan B plus 1 sama dengan B B kali B plus 1 sama dengan B ya oke ini jadinya B kuadrat dikurang B kuadrat tambah B sama dengan B B kuadrat sama dengan 0 B nya sama dengan 0 oke ini kita cek apa betul kalau B nya sama dengan 0 A nya minus 1 jadi ini adalah A sama dengan minus 1 B sama dengan 0 jadi min 2 coba kita cek apakah betul karena ini kita hanya melihat dari syarat perlu saja syarat perlu haruslah A nya begini B nya begini nah dia akan menjadi cukup kalau betul bahwa dengan A dan B sekian si limit nya akan sama dengan min 1 kita coba ya jadi x kuadrat dikurang x per x limit x menuju 0 x nya bisa dicoret karena ini limit limit x menuju 0 dari x kurang 1 sama dengan min 1 betul jadi A tambah 2B nya tadi berapa A ditambah 2B sama dengan oh min 1 ya tadi saya gimana min 1 ditambah 2 kali keren soalnya keren keren kayaknya saya oke 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 jika 3x min 2y sama dengan min 1 ini sama dengan 4 4x tambah by sama dengan 4B dan Ax tambah 3y sama dengan 2A maka A tambah B sama dengan seru sekali ini yang jelas dari sini dan sini kita bisa solve x dan y nya ya mungkin kita bisa nebak min 2 dan 0 enggak enggak 3x min 2y sama dengan min 1 min 2x tambah 3y sama dengan 4 ya mungkin ada cara cerdiknya tapi kita pakai cara biasa aja ya ini dikali 2 6x kurang 4y sama dengan min 2 yang ini dikali 3 min 6x tambah 9y sama dengan 12 jumlahkan 5y sama dengan 10y sama dengan 2 y nya 2 x nya 1 oke masukin ke sini 4 4 ditambah 2b sama dengan 4b berarti 2b sama dengan 4b sama dengan 2 oke masukin ke sini a ditambah 6 sama dengan 2a a sama dengan 6 jadi a nya pindah ke sini a sama dengan 6 berarti a tambah b 8 ya yang ini agak superficial soalnya oke satu lagi soal TPA tahun 2016 TKPA oke semua bilangan real x yang memenuhi itu lebih besar sama dengan 1 adalah oke ini kita pakai bagi kasus aja ya jadi kita tinjau kasus di mana x nya di sebelah kanan 2 atau di sebelah kiri 2 ya kalau di sebelah kanan 2 berarti si x min 2 nya positif si ekspresi ini bisa kita hilangkan nilai mutlaknya dia menjadi x min 2 aja jadi ketas samaannya menjadi 2x min 2 per ini jadi x min 2 ya jadi per 4 min x lebih besar sama dengan 1 oke ini kalau x nya lebih besar sama dengan 2 di daerah sini kalau di daerah sini si x min 2 nya jadi 2 min x tapi 2 min x ditambah x itu adalah 2 kemudian ini jadi 2 dikurangi 2 min x jadi x aja 2 per x oke kita tinjau yang lebih kecil sama dengan 2 dulu bagian A kita berada di selang min tahingga sampai 2 x nya lebih kecil dari 2 2 per x dikurangi x per x lebih besar 0 ini satunya pindah ruas dan kita tuliskan sebagai x per x 2 min x per x lebih besar 0 kita buat ini pembuat 0 dan yang pembuat 0 dari pembilang dan penyebutnya adalah di 0 dan di 2 0 bagian dari solusi karena kalau dimasukkan ini bernilai 0 sorry 2 bagian dari solusi tapi 0 bukan bagian dari solusi kita tuliskan sebagai bolong gini ya disini kalau x nya lebih besar dari 2 ini akan negatif ini akan positif jadi ini negatif sisanya akan berganti tanda yang kita inginkan adalah yang positif nah akan tetapi kita harus iriskan dengan ini tapi sudah betul ya minta hingga koma 2 diiris dengan 0 2 adalah tetap 0 2 oke kemudian yang B kita tinjau daerah yang lebih besar sama dengan 2 daerah dari 2 sampai seterusnya pertidak samaannya menjadi 2x min 2 per 4 min x dikurang 4 min x per 4 min x lebih besar dari 0 2x min 2 kurang 4 tambah x per 4 min x lebih besar sama dengan 0 2x tambah x 3x kurang 6 per 4 min x ini bisa dituliskan sebagai 3 kali x min 2 oke kita bikin pembuat 0 nya di 2 dan di 4 2 boleh termasuk solusi 4 tidak termasuk solusi kalau kita ngambil x nya di sebelah kanannya 4 ya yang ini akan negatif sorry yang ini akan positif yang ini akan negatif jadi keseluruhan ini akan negatif negatif jadi kita iriskan kebetulan ini diiriskannya hasilnya sesuai yang diinginkan ini ya artinya tanpa meninjau ini tetap hasilnya 2,4 juga berarti 0 sampai 4 jawaban akhir 0,2 digabung dengan 2,4 hasilnya 0,4 x nya terletak diantara 0 dan 4 jawabannya adalah c keren sekali oke sebelum kita akhiri kita dengarkan dulu lagu kebangsaan channel bermatematika selamat selamat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton